Jadi pesan Ren menyumbang peningkatan IQ Sementara kekuasaan memerosotkan IQ Karena gak ada undangan berpikir Orang berpikir dilarang Orang berusaha untuk memperdebatkan masa depan Dianggap sebagai bahaya politik identitas Jadi kita lihat bahwa bangsa ini Dituntun ke arah kegelapan Di dalam Al-Baqarah ayat 155 dikatakan Sudah mulai mutip Kami akan memberikan ujian Akan memberikan tantangan Yaitu sedikit ketakutan Sedikit kecemasan Sedikit kemiskinan Supaya kita bisa berpikir bahwa kita Diberi sepenuhnya oleh alam semesta Kemampuan untuk mengatasi kecemasan itu Mengatasi ketakutan Quran adalah petunjuk Petunjuk untuk apa? Semua ayat kitab suci adalah petunjuk Yang harus dibaca dengan otak Itu intinya Karena kita makhluk yang berpikir Tentu petunjuk untuk Paling gak mengurangi kebatilan Menghilangkan kemungkaran Paling gak itu lebih dahulu deh Kalau belum bisa memproduksi Kebahagiaan Bagian ini Bukan ditugaskan Oleh kitab suci pertama-tama Pada rakyat Tapi pada negara Penguasa Harusnya paham Ayat itu Amar makhluk yang bongkar Itu pertama ayat untuk penguasa Kenapa? Karena mereka yang potensi untuk menghasilkan ketidakadilan Mereka yang potensi untuk merampas kebahagiaan Itu ayat untuk para penguasa Nanti akan ada pertanyaan pasti Kalau ini besok jadi berita di media masa Apa hak agama mempersoalkan politik? Itu bisa Judulnya Apa hak Gustoha Mengundang Rocky Gerung Topik kedua Itu kan rame Tapi saya gak peduli dengan itu Karena Tadi saya Berdiri sebentar Di bangunan yang sedang dibangun itu Saya mendoakan Supaya Bangunan itu Bukan sekedar Isinya ruangan-ruangan Tapi isinya adalah gagasan Indonesia kebanyakan ruangan Gagasannya gak ada Itu masalah kita Dan pesantren Adalah gagasan Untuk menghidupkan akal pikiran Untuk memprovokasi pikiran radikal Pikiran bukan tindakan radikal Jadi Tadi saya bertanya Itu apa nama Bangunan itu Itu akan jadi Pak Sekretaris menerangkan Itu akan jadi tempat Kajian Kajian Sains di dalam Islam Itu tema yang kuat sekali Bukan sains dan Islam Seolah-olah itu dua hal Yang mesti dianalisis secara terpisah Sains di dalam Islam Artinya ada asumsi disitu Bahwa Ayat-ayat Quran Di dalamnya Bukan sebenar mengandung Janji Surgawi Tapi ada hal yang natural Yang mesti dipelajari Yang kita tahu di dalam Percakapan sehari-hari Ada tanda-tanda alam Yang hanya dimahami Oleh orang yang berpikir Jadi kira-kira itu nanti Mungkin kapan itu kira-kira selesai Saya akan datang ke situ Untuk Memberikan seminar Tentang fungsi ilmu pengetahuan Di dalam mengupayakan kemajuan manusia Dan itu Dan Islam tentu mulai dari Awal Penyebaran doktrin agama Di dalamnya ada Tradisi filosofi itu Orang ingat apa sih matematika Yang kita sebut algoritma Itu pertama kali Di riset oleh Ilmuwan Islam Bagaimana cara kita mengobati Manusia Farmasi pertama Ditemukan oleh ilmuwan Islam Bagaimana kita Mengukur Skala-skala Alam semesta Yang kita sebut sekarang Astronomi Itu pertama kali Diuji di dalam Ruang-ruang kuliah Di abad-abad pertama Ketika Islam Muncul sebagai Peradaban baru Jadi Selalu ada konteksnya disitu Nah kita Mau coba Gabungkan itu Antara krisis pengetahuan Kekurangan pengetahuan Dan keterpurukan bangsa Apa yang menyebabkan Bangsa-bangsa terpuruk Karena pemimpinnya Tidak berpikir Itu intinya Apa akibatnya Akibatnya Skala Kecerdasan kita Kalau Anda baca Riset terakhir Sebulan lalu Indonesia itu Rata-rata IQ nya 70,8 Hanya 70,8 Apalagi kalau Tidak ada Masjid kembar Tidak ada Al-Islah Mungkin tinggal 60 IQ kita Jadi pesan Ren Menyumbang peningkatan IQ Sementara kekuasaan Memerosotkan IQ Karena tidak ada undangan berpikir Orang berpikir dilarang Orang berusaha untuk Memperdebatkan masa depan Dianggap sebagai Bahaya politik identitas Jadi kita lihat bahwa Bangsa ini Dituntun ke arah kegelapan Itu intinya tuh Padahal tadi Diterangkan oleh Gustoha Persahabatan itu Adalah hak Setiap warga negara Lepas dari soal agama Etnis segala macam Tapi justru Negara itu Memprovokasi Supaya jangan bersahabat Antara agama Jangan bersahabat Antara etnis Jangan bersahabat Antara kelas Diam-diam itu yang sedang terjadi Di kita Sehingga terjadi ketegangan sosial Oke saya pegang 2 mic kembar Di masjid kembar Bagian yang ingin Paling gak di dalam Mungkin 1 jam ini Kita ada semangat baru Untuk tadi Mengembangkan pikiran Tentang kebersamaan Berbasis perbedaan Berbasis perbedaan Saya ulangi lagi Tesisnya Kita ingin kebangkan Persahabatan Persatuan Yang basisnya perbedaan Karena fakta antropologi Bangsa ini adalah perbedaan Jadi Betul tadi Gustoha Demi perbedaan Kita memerlukan persatuan Demi perbedaan Kalau negara bilang Demi persatuan Tidak boleh ada perbedaan Itu namanya Dungu Dari awal kita berbeda Kalau berbeda Dianggap teroris Kalau berbeda Dianggap ekstremis Padahal Antropologi bangsa ini Disusun berdasarkan Ontologi Perbedaan Jadi justru Karena ada perbedaan Diperlukan persatuan Bukan di Bali Demi persatuan Tidak boleh ada perbedaan Itu kurang ajarannya negara Hal itu Jadi Sekali lagi Kalau kita ingin lihat Perkembangan-perkembangan Kita hidup Di dalam semacam Republic of fear Kita cemas Terhadap keadaan Kita tidak tahu pasti Akan ada Pemilu Atau tidak IKN akan berlanjut Atau tidak Keadaan itu Membuat kita Seolah-olah Tidak ada harapan lagi Nah ini Forum yang kita pastikan Bahwa Kendati negara Mengalami optimisme Kita tetap Sorry Kendati negara Pesimis dengan keadaan Karena setiap kali kita dengar Krisis global Covid segala macam itu Menyebabkan negara Akan menunda Pemilu sangat mungkin Menyebabkan Pemerintah Tiba-tiba Memperlakukan hal Yang sudah diharamkan oleh Mahkamah Konstitusi Yaitu Omnibas Law Jadi Sekali lagi Kita memputuskan Malam ini Bahwa Di Bondowoso Ada optimisme Bangsa ini bisa Ditemukan kembali Apa yang mesti kita temukan Akal pikiran Nah tema malam ini Betul sekali Kita Apa tadi bahasa Temanya tuh Merejuk Bukan Hati ada Kata-kata hati Temben ate Temben ate Merawat hati Betul ya Obat hati Hati-hati Dengan hatiku Kita masuk dulu pada tema itu Ini adalah Pondok pesantren Tempat Dipersiapkan Masa depan Dan hanya Demi itu Kita bisa Membayangkan Indonesia Kita bisa Membayangkan Indonesia Kalau ada Pertumbuhan pikiran Di semua sekolah Nah prinsip pertama Dari setiap murid adalah Takwa pada gurunya Udah pasti tuh Kata murid Dalam bahasa Inggris Namanya disciple Murid Dari kata disciple Turun kata disiplin Disiplin itu Di dalam bahasa Arab Namanya takwa Mengerti Karena itu menjalankan Itu namanya takwa kan Bukan sekedar tunduk Karena mengerti Maka menjalankan Apa yang mesti dijalankan Harapan Apa yang mesti dijalankan Kemampuan untuk Mengevaluasi keadaan Jadi itu yang terjadi Nah karena itu Tidak mungkin Pesantren itu Dipisahkan dari politik Seperti yang diucapkan sekarang Jauhkan pesantren Dari politik Karena itu politik Bukan Justru di pesantren Diajar metode kritis Dan di dalam politik Kalau kita berhenti kritik Maka akan timbul Monster-monster Di istana tuh Itu itunya Ada bahasa itali bilang El sueno della razong Produce monstrous Akal yang tidur Kalau akal anda tidur Maka yang beroperasi Malam hari adalah Monster-monster Koruptor Arogan Para arogan Jadi Sangat kontekstual Kalau kita pastikan Tugas dari pesantren Adalah menghidupkan Harapan bahwa Akal bisa diproduksi ulang Kita istilahkan itu Kenapa? Karena selama tujuh tahun ini Akal kita tidur Akibatnya monster oligarki hidup Beroperasi dia malam hari Itu yang menerangkan Kenapa bangsa ini Gak bisa bertumbuh Berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain Kalau setiap kali kita dengar Di media masa Ekonomi kita baik Tumbuh segala macam Faktanya Ini coba Saya kasih data dulu Karena ini Ini kan kuliah Di zaman Pak Harto Harta kita Dikuras oleh Konglomerat Tapi yang balik ke negara Masih 33% Pak Harto kasih konsesi-konsesi Yang balik ke negara 33% Zaman Pak SPY Yang balik Tinggal 28% 25-28% Zaman Pak Jokowi Tinggal 8% Itu data primer Kenapa banyak akademisi Teman-teman saya dosen itu Ojek Padahal tukang ojek sendiri Sebetulnya Berhak untuk memperoleh penghasilan Jangan bersaing dengan dosen Akibat struktur ekonomi Dosen yang harusnya Kelas di atas Ambil Pekerjaan Kelas di bawah Jadi terjadi lagi Konfrontasi Hak Itu disebabkan karena Desain ekonomi Desain kebijakannya Bobrok Nah itu yang Itu yang diperlukan Supaya kita paham Bahwa arah Bangsa ini Betul-betul ada di dalam Semacam kecemasan Tetapi Kecemasan itu Kita butuhkan Supaya kita bisa bikin Evaluasi diri Di dalam Al-Baqarah Ayat 155 Dikatakan Saya mulai Mutip Kami akan memberikan Ujian Akan memberikan Tantangan Yaitu sedikit Ketakutan Sedikit kecemasan Sedikit kemiskinan Supaya kita bisa berpikir Bahwa kita Diberi sepenuhnya Oleh alam semesta Kemampuan untuk Mengatasi kecemasan itu Mengatasi ketakutan Tadi saya baca Jurnal Mana tadi Jurnalnya Isra juga Yang Jurnal terlahir itu Ada keterangan Dari dokter Dokter siapa Yang berkunjung Kesini Dan kelihatannya Jurnal itu Memperlihatkan Seluruh aspek Yang dibicarakan Oleh negara Soal Riset Soal Organisasi Soal Kurikulum Ada disitu Walaupun dia tipis Tapi saya baca Dalam 10 menit Saya dapat seluruh informasi Tentang Pesantren ini Bayangkan misalnya Kalau setiap minggu Istana keluarin Semacam Jurnal kecil itu Untuk menerangkan Kemajuan Peradaban politik kita Kemajuan pendidikan kita Tapi istana Tidak punya Data itu Karena semua data buruk Itu Masalahnya ada disitu Nah Saya menganggap Sekali lagi bahwa Di dalam Persahabatan Keberagaman itu Ada hal yang bisa Kita share Sama-sama Yaitu Keprihatinan Terhadap keadaan Dan harapan Untuk memperbaikinya Quran adalah petunjuk Petunjuk untuk apa Semua ayat kitab suci Adalah petunjuk Yang harus dibaca Dengan otak Itu intinya Karena kita makhluk Yang berpikir Tentu petunjuk Untuk Paling gak Mengurangi Kebatilan Menghilangkan Kemungkaran Paling gak itu Lebih dahulu deh Kalau belum bisa Memproduksi Kebahagiaan Kemakrufan Bagian ini Bukan Ditugaskan Oleh kitab suci Pertama-tama Pada rakyat Tapi pada negara Penguasa Harusnya paham Ayat itu Amar ma'runa Yibungkar Itu pertama Ayat untuk penguasa Kenapa? Karena mereka yang potensi Untuk menghasilkan ketidakadilan Mereka yang potensi Untuk merampas Kebahagiaan Itu ayat Untuk para penguasa Yang anehnya Penguasa cermain itu ke kita Terbalik-balik Coba Rakyat Tidak punya potensi Untuk berbuat ketidakadilan Hanya negara Yang berpotensi Membuat ketidakadilan Dan ketidakadilan Itu yang saya terangkan tadi Bahwa Indeks kecerdasan Bangsa ini Drop Di Asia Indonesia Itu nomor 30 Dari 32 negara Paling atas Paling bawah Kecerdasannya Padahal Konstitusi kita Menugaskan presiden Untuk menghasilkan Dua hal Cerdaskan kehidupan bangsa Pelihara fakir miskin Dua-duanya Tidak dilakukan Oleh negara Jadi itulah hak Dari kita disini Untuk mempersoalkan Ketidakadilan itu Gustoha tadi Betul Menerangkan bahwa Sebaiknya Ada upaya Untuk mengkritisi Dari kalangan akademisi Tapi seling dianggap Akademisi itu Adalah mereka yang Membantu presiden Kalau anda Tidak Tidak ada di lingkaran presiden Anda dianggap Sebagai oposisi Walaupun status anda akademisi Kan bajingan Cara berpikir begitu Apalagi kalau akademisnya muslim Dianggap ini Untuk mempromisikan negara islam Udah ada semacam Sinopsis di kepala Bahwa Kegiatan di pesantren itu Adalah untuk menghalangi Pemerintah Itu buruknya Padahal di tempat ini Calon presiden datang Betul Calon Yang mungkin batal Jadi teman-teman Ini malam yang Buat saya berbahagia Karena diingatkan kembali Fungsi dari persahabatan Fungsi dari keakrapan Dan itu Membutuhkan Permenungan Nah di dalam permenungan itu Kita tidak boleh Sedar memakai Rasio Reason dalam bahasa Inggris Ada hal di dalam islam Yang gak bisa diterjemahkan Yang disebut Kalau bahasa Inggris Mungkin sebut Reason itu Akal yang bernalar Passion Batin yang membaca Tetapi bagaimana Menerangkan misalnya Istilah kolbu Apa bahasa Indonesia Atau kolbu Hati Tetapi bukan hati Yang ada Bentuk fisiknya Yang bisa sakit Hati itu Tapi hati Dalam pengertian Mampu memikirkan Wisdom Itu namanya kolbu Semacam percakapan Antara reason dan passion Moderatornya adalah kolbu Otak kita Menghendaki pikiran rasional Matematis Batin kita Namanya passion Menghendaki hal yang emosional Kolbu Berupaya untuk memahami Tegangan antara reason dan passion Filosofi Dalam teologi muslim Bilang begitu Kan itu susah Untuk menerangkan Ya sakit kolbu Nggak ada sakit kolbu Yang ada sakit otak Dan sakit jiwa Kolbu adalah obat Tempat ketika kita Letih di dalam pikiran Kita berhenti Dan minta kolbu itu bicara Ketika kita emosi Kita berupaya tekan emosi itu Dan itu adalah hasil kerja kolbu Bagian yang suci itu Yang hilang dari bangsa ini Kehilangan kolbu itu Lebih bahaya daripada Kehilangan akal Dan kehilangan batin Nah kesempatan ini adalah upaya Untuk membenahi bangsa ini Dengan memproduksi kolbu Tapi nanti saya akan dibully Pasti dibully itu Ngomong apa dia Ada yang akan menjelaskan Ustaz Toha Jadi teman-teman Pesan tren Fungsi utama adalah Mengucapkan kejujuran Karena diperintah oleh kolbu Mengucapkan kemerdekaan berpikir Karena menginginkan Ada pertengkaran argumen Memanfaatkan Momentum-momentum politik Supaya bangsa ini Jangan diselundupkan Di dalam Wacan atau headline-headline Yang kita baca setiap hari Yang gak ada isinya Jadi teman-teman Itu Kultum saya hari ini Nanti sebelum kita bercakap-cakap Tapi saya ingin Mengatakan Kesenangan hati saya Karena diundang di tempat Dimana Pikiran itu dihargai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh